Terima kasih sudah masih bersama kami di Sindu Pagi, Pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD. Indonesia pun tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam keanggotaan OECD. Perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang positif. Tercatat ekonomi Indonesia diakui cukup kuat, solid, dan stabil. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Erlangga menilai Indonesia sudah punya beberapa modal untuk menjadi anggota OECD. Mulai dari rekam jejak pemulaian ekonomi setelah COVID-19 hingga berbagai komitmen pemerintah. Target ekonomi hijau dengan target yang diklaim berada di jalur benar. Penetapan Indonesia masuk ke OECD tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung. Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan TJ20 dan sekarang Indonesia memimpin ASEAN. Keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima untuk berproses. Jadi ini merupakan momen bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk asesi daripada OECD. Dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea. Di sisi lain bergabungnya Indonesia dalam OECD mendapat dukungan sejumlah negara yang dari Australia dan Jepang. Selanjutnya pemerintah akan segera menyusun peta jalan program Indonesia menjadi keanggotaan OECD.